Intro Alright guys, bagaimana saya menggunakan saya opahan? Nah di video kali ini saya akan lanjutkan lagi Pertualangan Elspeth von Drakken nih guys Ini adalah part kelima setelah dia menguasai camper But kita akan masuk menyerang Talabim nih guys Talabim ini sebetulnya gak usah kita serang Karena ini teroruntuhan Jadi kita tinggal kesana aja langsung bisa dapet nih Nah untuk kesana memang cukup jauh Jadi mungkin aja gue akan nge-redeploy satu lord baru Gue akan bangun satu lord baru ya Jadi lord baru ini tugasnya untuk ngambilin Talabim nih guys Mengingat di bawah sini sebetulnya Sebetulnya sih gue pake pasukan utama gue bisa aja sih ngambil Talabim Tapi takutnya sih Ini ada Von Karstein ya Von Karstein ini ngeri nih guys Takutnya dia ngajak perang sama gue nih guys Intinya seperti itu guys Dan seperti yang kita lihat ini kayaknya si Flensburg ini bakalan diambil sama si platform Karstein ini Dan kalau misalnya temen-temen gak nonton video gue yang sebelumnya Ini gue udah nyuruh pasukan kecil untuk ke arah green salt supaya bisa menahan Kalau-kalau pasukan bursek datang nyerang nih guys Karena pasukan bursek ini belum berhasil gue musnahkan sepenuhnya nih Posisinya dia ada di bawah sini di area bawah nih Dan kalau misalnya kita lihat ya Kita kalau misalnya mau damai dengan bursek juga Dianya gak mau nih Kita lihat ya sama Bloody Hand Bloody Hand ini gak mau guys Dia gak mau peace sama gue Karena terlalu benci mungkin Jadinya yaudahlah Gue juga gak bisa pakai pasukan utama gue Terlalu maju ke Mundur ke belakang nih guys Karena ada tantangan baru yaitu platform Karstein Walaupun dia belum menyatakan perang sama gue Tapi kemungkinan besar target atau sasaran berikutnya itu adalah gue nih guys Karena dia akan serang Flensburg Oke jadi kita akan next Sedangkan kalau misalnya kita minta tolong sama Kau Frans Kau Frans sendiri juga ada problemnya Diri dia sendiri juga nih guys Yaitu Greenskin ya guys ya Jadi masing-masing ada masalah nih guys Untuk yang ini kita akan Payment lebih banyak lagi ya Trading Trading selalu bagus ya Ajak trade Dan disini kita akan ambil 3000 treasure aja Karena kita lagi butuh duit nih guys Sekarang posisi pendapatan gue udah 3000 Jadi lumayan banyak ya guys ya Lumayan besar nih guys Oke jadi Gue akan Rekrut satu lord lagi Satu lord Ya buat Ngambil talabim nih guys Kita akan ambil yang ini aja Aklektor aja Ini aja nih guys Oke jadi kita ambil ini Kita pindahin beberapa pasukan Gua Gua pindahin kesini Soalnya Gua mau nge-rekrut Pasukan lagi nih guys Nah Hmm Outrider Outrider kayaknya gua masih butuh Nah kita akan ambil ini dulu Rekrut yang ini Biar Biar Pasukan penembaknya lebih mantep lagi nih guys Dan yang ini Master balistiknya udah kebuka sebetulnya Dan gua akan ambil triangulation nih guys Triangulation ini bagus ya Karena bisa meningkatkan missile strength nih guys Pasukan ogre nih guys Wow ini harus kita serang juga nih guys Karena ini Meresahkan ya guys ya Setelah kita hancurkan Rehammer ini Baru kita serang Flatphone Karstein kali ya Dan disini kita akan Pindahin aja kesini Apa nih Yang bisa kita upgrade nih guys Oke ya ini bisa kita upgrade Supaya nambah duit lagi Dan Kita akan upgrade ini Supaya cepet-cepet Namanya itu Nge-growth nih guys Green salt aja Kali yang murah 2000 Ini Ini dulu deh Oke ininya Gua akan Majuin ke Kolga Barak Buat ngambil talabim Dan satu lagi Gua akan siap Untuk Menghadapi Ogre nih guys Vampire nih guys Oke jadi ini gua akan kesini Ke talabim Dan ini Kita lihat Ada gak yang bisa Gua ambil ya Sebelum gua serang Pasukan Ogre Oke ada Adventure Gotrek Dan Felix The Pale Sides Juga gua belum ambil nih guys Bunuh seribu enemies Di battle With Elspeth Or Amethyst Wizard Oke kita harus Bunuh seribu enemies Pake Elspeth ya guys ya Oke ini cukup gampang Alright jadi kita akan serang aja Kelompok Ogre Serang secara mendadak Disini ada pasukan apa nih Wih di ada The Changeling guys Jadi yang Empire tuh Tinggal sedikit Semuanya tuh udah Dikuasai oleh Pasukan-pasukan Iblis nih guys Let's go Kita langsung Declare war aja Karena ini juga Gak ada temennya Ogre Kingdom Langsung aja Decisive victory Sebetulnya sih Decisive victory Kita akan Perangin atau enggak nih guys Gua udah lama Nggak ngeliat Si pasukan Ogre ya guys Jadi kita akan Perangin aja ya Kita lihat Nah lokasinya Seperti ini Lokasi battle nya Cukup besar Mungkin gua Akan ambil Area sebelah sini aja Karena area sebelah sini Itu lebih mudah Untuk kita hancurkan Abis itu langsung Kita akan ke kiri Menuju ke Pusatnya nih guys Oke kita akan Taruh sedemikian rupa ya Disini mungkin Ya begini deh Riamnya disini Terus Hero nya kita Taruh disini Oke Ini kita majuin sedikit lagi Dan kita akan Deploy Dan Start battle nih guys Alright Jadi kita akan Coba hancurkan Yang giniannya dulu ya administrator Tembak Eye Kewapa penggantian Aku harap itu Ketap Jangan Halo Tidak Jangan Tidak Nanti Dari Ini adalah musuh yang luar biasa, skill dari naga-nya. Sampai kembali, dan kembali! Sampai ke kanon! Tower musuh Disitu kita akan pake Elspeth Supaya pakein magic apinya nih guys Wah gak kena Nah kena juga ya guys ya Dia tektokan gitu loh guys Dengan Dengan wallnya nih Dan Ogre yang lain membantu Kita gak usah takut Karena Elspethnya udah pake Carmine guys Pake Carmine dragon Jadinya Luar biasa Jadi dia luar biasa kuat nih guys Jadi kita akan coba hancurkan tower yang satunya lagi Sembari Sembari Menunggu Kita hancurkan Kita akan menyerang Pasukan musuh Base weapon damage nya Kita kurangin dulu Cross leadership nya kita kurangin Supaya pasukan musuh yang mati Nih guys Physical resistance nya kita Kencet aja Supaya gak gampang Mati Gue masih menunggu skill dari Elspeth Yaitu skill magic yang kayak black hole itu Masih belum ada ya guys ya Dan ini udah hancur tower nya Sekarang kita akan menyerang Ke area temboknya nih guys Supaya pasukan gue bisa masuk Oke Kita fokus pake Elspeth aja Karena Elspeth itu ada quest Kalau misalnya dia berhasil membunuh seribu musuh Pake Elspeth Nantinya dapet senjata unik dia nih guys Si Pailsight ya Senjata Pailsight Ini cukup mudah sih untuk Quest nya Mudah-mudahan musuhnya gak kabur Kadang-kadang bisa kabur Ya susah dikendalikan ini guys Loh 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 Terima kasih telah menonton! 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 Gak memungkinkan nih guys Jadi Pirik kita terima aja Ballistic Calibration apa sih ini? Reload skill Bagus juga nih Ini yang kartografi innovation ini Lumayan juga nih guys Bisa ada campaign movement range Ada Ballistic Calibration Ya ini bagus Dan Ballistic Instructor ini juga bagus ya Kalau misalnya pasukan kita itu Kebanyakan Pakainya Pemanah Atau Ranger-ranger unit Jadi ini memang Buffnya tuh di range Dan kebetulan Empire itu kuatnya memang di range Bukan kuat di infantry Infantrinya tuh ampas Jadi ini gue akan rekrut Dua biji lagi ya Walaupun ini sedikit mahal Cuman Ya mau gak mau ya Disini Loh Ternyata ada Ada pasukan Orc yang disebelah sini Jadi gue akan mundur kali ya Gue akan mundur ke Camper Balt aja Bahaya ini Oh no one in charge Jadi gue akan mundur ke belakang Jadi Ini gue akan batalin ke Needling Gue akan maju ke depan nih Maksudnya Objektif kita menemukan kita Bisa ambus gak sih Bisa ambus Aduh sayang banget Oke kita lihat ya apakah musuhnya nyerang ini atau enggak nih guys Datang kesini atau enggak Si siapa ini? Si pasukan ogre ini nih Oke jadi kita akan Ini Upgrade dulu Next lagi ya guys ya Bentar Tadi dimana sih? Ya ini Wismanah sedang bikin Pasukan ya jadi kita next Kita berarti masih belum bisa berperang Lawan empire nih guys soalnya Terlalu banyak musuh Disini ngajak trading Dan kita akan tambahin non-aggression Mungkin kita Lebih banyak lagi ginian dan Oke Gue gak tau nih poker ini Dari mana ya Kita serang dia aja ya Gue akan serang dia Coba gue serang dia ya Sabur dia guys Waduh gak dapet lagi anjir Oke dia akan ke Talabim Lewat jalur sini aja ya Jalur aman Di sini udah bisa kita pencet lagi nih guys Nah ini engineer guild ini Gue akan Pencet Supaya Bisa nambah engineer lagi nih guys Engineer ini lumayan bagus juga nih Kalau kita pikir-pikir ya Kalau selain buat ini Cuma bentar-bentar-bentar Gue liat dulu nih Cavalry juga boleh nih Cavalry dulu ini Tiga Karena nantinya Kita akan pakai Pasturan Cavalry Jengard kita Upgrade juga lah Karena ini Masih wilayah Empire Middleland Ngajakin Raiding Oke kita terima Oke kita akan serang Talabim Ke Talabim Serang ini Hmm Gak nyampe rupanya guys Tapi Gue bisa pakai Hero gue yang ini Buat nyerang dia nih guys Oke Decisi Victory ya guys ya Kita akan lihat Pasukan Pasukan Ogre itu Seperti apa ya guys Ogre Bull Jadi kita akan Berperang aja Wow Ini mah Mendingan kita kabur aja nih Dan musuhnya juga Udah mempersiapkan Posisi yang tepat Buat nyerang kita Begitu kita muncul Pastinya akan disambut Sama pasukan musuh nih guys Tapi pasukan musuh Berada di Lokasi yang cukup unik Cukup aneh ya guys ya Jadi lokasi bawah nih Datang semua Gue akan majuin aja Terlalu cepat ini Ini gue akan Magic-in Terus kita akan Thunder Magic aja Kita lihat Kita akan bakar Iya Langsung berkurang setengah Loh guys Gila Hebat banget Oke Oke Ini posisinya Enggak Enggak Menguntungkan Buat gue nih guys Kenapa ini Begini ya Helstorm gue juga disini Gue akan majuin kesini aja Waduh Ini gue harus segera Melarikan pasukan gue Lalu maju guys Oke kita akan coba Membebaskan Pasukan 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 kita Yang ini ya Pasukan Outrader kita Soalnya Tiba-tiba aja Terjepit nih guys Jadi Ya Mau gak mau Harus kita bebaskan S-pad nya S-pad nya Gue akan pake Pihir api ya Tidak Tidak Oke, sekarang musuh dalam kondisi yang terdesak ya, terdesak dia. Gue akan tembakin kanon ke sini. Loh, ini kenapa? Yes, tembak terus. Oke, L-spadnya gue akan majuin lagi ya, karena kita butuh L-spadnya supaya bunuh lebih banyak pasukan. Elspeth von Drakken. Champion of the Faith. Kita rebut, kita colonize. Nice. Dapet lagi Talabim. Nice. Open bug juga kita akan ambil. Kini gue akan rekrut pasukan yang lain aja nih guys. Outrider akan gue pinggirin. Masih dia aja. Dan kita akan rekrut pasukan baru lagi nih guys. Loh, ini masih ada lagi nih. Pisus gobspeednya tuh gak selesai-selesai nih guys. Oke, ini dia di daerah Artof. Di sini apa nih? Apa ya? Oh, Godrek dan Felix. Oke. Ini gue akan naikin dulu ya. Hmm, ini gue naikin dulu deh. Amethyst Magistrix. Yang non ini gue akan doang ini. Lady of Shayish. Ini kita upgrade untuk Shield of Faith. Supaya defense-nya lebih kuat lagi. Dan yang satunya lagi Guardian. Guardian juga bagus nih guys. Nah, kita akan segera balik ke non. Mungkin kita akan coba serang Visus gobspeed dulu. Bentar, sebelum-sebelum serang Visus. Kita mungkin harus serang ini dulu kali ya. Ada camp di sini juga nih. Pur game camp. Harus kita lenyapkan nih kayaknya nih guys. Kelompok Ogre ini meresahkan nih. Ini... Ini... Sudah rekrut dua lagi. Oke ini cukup bagus. Tambah satu lagi mungkin ya. Ini aja deh. Buat jaga-jaga aja. 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 Buat jaga-jaga. Green Southnya kita naikin juga. Bawang aku GOT. Dan kita ikließ 경ing. Sini tentu saja. аль1 bisa kita lakukan soalnya ini guys. Nah ini pasukan Oh disini ada disini Squidwardnya What? Oke Kali ini kita akan coba hancurkan Desanya dulu kali ya Desa Desa Ogre ini Camp Ogre ini Kita hancurin ini dulu Baru kita masuk ke Needling kali ya Sementara pasukan gue Yang satunya akan kesini Kan udah ambil talabim nih Kita akan ambil Copperberg lagi nih guys Oke gue akan kesini Archlector Aku hidup untuk serve the emperor Kita bertepat aja Jalannya Kita juga hancurkan Di Di Camperbat ini juga ternyata ada Ada pasukan Ada gorong-gorong di bawah tanah nih guys Mirip dengan scaven ya Di scene sini ya guys ya Oke jadi Merusak perekonomian juga nih guys Ini gue akan bangun dua lagi deh Oke kita next Wood Elf ngajak non-aggression Ya kita terima aja sih Bisa dapet duit gak Tanpa duit ya Yaudah Kita minta sedikit uang 100 Gold juga lumayan Tool taker nyerang gue Yaudah lah Kita auto resolve aja Kita ambil duit Yaudah gak apa-apa Kita serang aja Kurgan camp Kurgan heim camp Ini kita akan Speed Pendingan ini Dispeed aja ya Yang ini Api ini Buat si ini aja deh Biar ada gunanya sedikit Si engineernya Oke kita akan Decisive aja kali ya Percepat aja Ambil 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 Realme Revenish Disini mungkin Udah cukup 700 Nah bisa kita upgrade Lagi nih guys Wow mau upgrade yang mana nih Kita upgrade ini Juga bagus ya Hellblaster Polygun nih guys Kalau udah ada Tapi masih belum ada nih Jadi yaudah Gue akan Saddle Ini gue udah gak pake Hmm Ini aja deh Moor's Gates Will soon be teaming Foundry Kita harus bangun Foundry Oke Wielder of the pale scythe Nah Ini dia nih Udah berhasil Kita Unlock The purple of The purple sun of Sereus I must keep my Wanku Susah banget guys Bikin Ter Seok-seok nih guys Ini apa nih Passive ability Black powder Akurasi Dan reload skill Enable if not moving Oke di triangulation aja ya Biar hero army kita Semakin kuat Missile strengthnya nih guys Dan ini Kita tetap Fokusnya di Pertahanan Pertahanan Dan pertahanan Cuman karena Pertahanannya gak ada lagi Yang bisa kita pilih Kita akan ke Sini aja kali ya Wild eye Terus gue akan nyerang Needling Yang ini Kita akan ambil Kakobok Ini dulu kali ya Kita ambil Wilayah dulu Yang utama Kalau nice dulu Itu yang paling penting Duit Duit Dan duit Lagi nih guys Oke Disini Kita bisa Ningkatkan Keuangan kita Keuangan kita sih Cukup Sehat ya guys ya Jadi gue akan ambil Teaching of Techlist aja Kali ya Supaya kita bisa Nge-recruit Battle Wizard Kalau misalnya New knowledge is crucial For our elucidation Narnia itu udah up ke level 4 nih guys Oke jadi kita akan Next turn Ini Gak ada yang bisa kita lakukan lagi ya Kita tinggal menunggu Serangan-serangan dari Sini nih guys Bentar 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 Kayaknya sih Kita gak perlu Menunggu nih guys Gue bisa nih Nyerang Barakbar ya Tapi Ini adalah Pusat Center loh guys Jadi gue harus Hati-hati juga nih Hmm Terbaik salah ya guys ya Pasukan gue Kurang begitu kuat Disini nih Harus menunggu nih Grand inventor Ini ada yang bisa Kita iniin lagi gak sih Kita rekrut gak sih Hero-nya gak ada ya Ada warrior priest Tapi levelnya masih 1 Kita next aja deh Everland Ngajak trading lagi Sekarang Hmm Mau gue confederation aja nih guys Apa Pegasus Masus Lumayan Kita akan satuin dulu ini Yes Mantap Dapat senjata Senjata bagus ya Gue sendiri juga masih belum ada hand weapon nih guys The Maze of Hellstam Flaming attack Wow Ini bagus juga nih Kita pasang disini dulu sementara ya Device Hasilnya ada segretnya Aku harus Extract mereka Oke kita akan serang Needling Disisi victory lagi nih guys Wah mantap Oke jadi Kita battle aja kali ya Oke Ininya begini Betulnya udah hampir komplit sih pasukan Formasi gue Karena formasi gue itu Lebih kayak gini nih guys Formasi yang paling simple Ini mah gak pake taktik ya temen-temen ya Yang penting Tacking aja Wih Ini yang kira-kira sedikit Kita bisa sih pake Alter Larry Nah ini Ulu lu maju banget Oke ini gue kesini Ulu lu 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 To the Emperor Albatius Quick march Quick march Take the ground For Heldenhammer Quick march Oke gue harus naik ke terbang dulu Gua akan terbang dulu ya guys ya Ininya Terlalu bernapsu untuk maju jadi kena sendiri nih Ini gua akan kasih ginian Terus kita akan tembak dengan Senjata laser ya Dari si naga ini Dari si naga ini Dari si naga ini Oke, kita bunuh dulu semuanya Oke, kita end battle aja Nah, ini berhasil kita kuasai juga Tangan lupai lagi Udah banyak nih area-area yang berhasil kita kuasai ya guys ya Masukan Ogre juga udah mati Rider of the Dragon in Carmine Ini magic reserve Ini udah bisa nih battle healing ya Hmm Gak ada magic reserve dulu Add it to my collection Dark Lady of Nome Oke 2,3,4,5 logo ini kurang satu ya Amethyst Magistrix Nah, ini kita bisa beli ambil Hawkland lagi yang satu Kurang satu lagi nih guys Tersambungin aku supaya peluang dunia terbuka Ini kita juga bisa ambil ini, ini juga bagus Master engineer Nah, ini kesempatan kita Oh, ini skupen ya nih ya Kayaknya skupen deh nih Ini pasukan skupen ya di Akendorf nih guys Gue coba majuin pasukan gue kesini Terus gue coba rekrut Ada yang bisa gue rekrut gak? Ini dua gigi lagi deh Gue rekrut Dan masukin Mungkin gue bakun beli ini machine waraku membutuhkan pengetahuan kita hancurin aja oke, jadi kita balik dulu kali ya ke pusat kurangan dana terus nih guys si green salt bisa upgrade kita upgrade dulu ini gue harus merebut sesuatu nih nah ini dia nih ini akan Dove ini dikuasai sama skapen kayaknya ya oh, ada pasukan besar datang lagi guys gue akan balik aja deh harus pake hero buat itu ya, buat help area musuh nih guys ini gue berdekatan banget dengan kesukan empire jadinya sebetulnya ngeri-ngeri sedep gimana nih guys bisa sewaktu-waktu diserang atau dinyatakan perang oleh kesukan ini ini belum bisa kita upgrade lagi pasukan si siapa ini Stilfania nih Stilfania ini gue akan balik ke Talabim Talabim oh iya kita perempuan masih belum bisa lagi masih belum bisa kita upgrade ya guys karena duitnya masih belum mencukupi nih guys tapi Talabim udah bisa kita akan upgrade ya ini dulu deh bangna ini dulu disini apa-apa aja dulu kita minta duit lagi keuangannya masih belum bagus ya guys ya gara-gara since banyak mengacaukan keuangan gue nah ini udah kita oh sini aja imperial imperial university aja ya oh ini nih engineering engineer gak hero capacity plus satu engineer nih guys ini juga bagus hmm PA order hero capacity wah ini A order juga bagus nih battle wizard kita butuh wizard nih guys cuman wizardnya belum ada bangunan belum kita belum bisa bangun 3rd object mana tuh ini ya serba salah nih semuanya bagus advisor of none apa skem akhirnya nambah lagi waduh ini juga lebih bagus lagi nih hmm seeker advisor ini aja nih sebentar sebentar jangan jangan dulu deh jangan dulu kita kita ini dulu deh engineer dulu deh engineer dulu deh engineer aja dulu kita harus semua ini kalau kita harus berdiri terhadap antara yang tua oke amethyst magistrix oke kita tunggu pasukan musuh dateng ya wursag udah dateng lagi cepet banget nih guys kali ini pasukannya ya harusnya sih kita bisa ngalahin ya guys ya nah ini kita bisa upgrade kita bisa bangun ya ini camper balt itu dimana sih mau berdekatan dengan empire ya si calfrance jadi kita aman ini gue bangun ini aja deh oke sebentar ini gue upgrade dulu ini next ini oke ini lebih bagus nih posisinya kita next rang besar berhadapan dengan wursag akan kembali terjadi nih guys nah ini kita akan selesaikan langsung ya guys ya gue akan ambush disini kalau-kalau si bursagnya datang nyerang nih guys gue akan taruh disini pasukan dua bisa jadi dia ke sini ke steingard nih guys hmm di steingard udah udah giniin ya gue ngapain bangun ini lagi nih guys wah salah nih tapi gak apa-apa lah ini kita upgrade-in aja oke gak usah deh gak usah nanti aja deh kita kumpulin dulu ya kumpulin dulu skematiknya yang banyak supaya nanti pada saat ke upgrade level 3 skematiknya yang cukup nih nah ini dia nih oke berhasil kita ambush jadi kita akan auto-resolve aja ya guys ya karena udah terlalu sering berhadapan dengan goblin jadi kita akan auto-resolve berhasil kita ambush ya jadi kita akan ambil duit duit dan duit lagi nih guys 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 ngajak non-aggression oke kita minta duitnya lebih banyak dong 900an nah emang si scoutnya udah muncul nih guys kebangunan ada dimana-mana dan kita harus bangun terus-terusan non udah level 4 nih guys nah ini bagus ini kita bisa bangun black rose table buat bisa ngedapetin night of black rose atau night of black rose kita udah ada ya tapi ini bisa upkeepnya tuh bisa lebih murah nih guys di atasnya nih wow terbaik salah dan bagus-bagus semua nih guys ini kalau kita bangun towel wall disini juga bisa dapet hero jadi masing-masing ada kegunaannya masing-masing nih guys ada fungsinya masing-masing ini juga gue perlu bangun ya sampai sini ke livery wow serba salah nih guys yang mana nih yang bagus ya stable dulu kali ya atau gunsmith ya ini gunsmith aja deh ini gunsmith di buff paid off kita harus tunggu sampai level 4 ya ini gue akan upgrade lagi sampai 2250 kalau dia aja ini gue akan bangun satu ini lagi ya beginian weaving weapon and magic is the shortest path to victory grand inventor biar dia aja lah nyerang barak pakai ini battle preparation troops amethyst mage disini pasukan pasukan vampire nya tuh udah banyak banget nih guys china and non amethyst guardian compelled by good sense oke kita akan maju terus ke barak par ya foolishness is always vexing for non's ends di bawah sini sih ada di mana-mana nih pasukan vampire nih guys gue ini meresahkan ya teman-teman ya show me the accused my inventions serve the empire banyak banget ya for the empire as the empire demand oke kita akan serang ini aja langsung follow your orders pasukan kecil ini bisa gak ya oh masih bisa nih guys jadi kita lihat apakah bisa menang atau enggak nih guys dengan pasukan kecil ya teman-teman ya kita akan start battle dan gue akan majuin disini nih guys oke disini dulu ya gue majuin tunggu pasukan kavaleri musuh untuk maju dulu nih guys kita lihat pergerakan musuhnya seperti apa oh dia di depan sini jadi yaudah gue akan majuin disini 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 oke jadi gue akan disini 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 oke kita akan coba tembak dia oke kita akan coba tembak musuhnya bubar jalan oke kita tembak musuhnya bubar jalan oke 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 waduh 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 Oke Oke kita biarin aja Ini kita kesini Kita coba tembak masukan Lord Musuh Nah kita akan serang Lord Musuh lagi Ini berat banget ini Oke Oke Ada pasukan Cavalari Musuh Mereka Mereka Oke kita tembakin ya Kita tembakin pasukan musuhnya Hampir menang nih guys Oke sedikit lagi ya Kita harus pakai pemanah kita untuk menjangkau pasukan musuh nih guys Oke kita akan ambil duit Mereka 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 Close victory Ini kita dapat bantuan dari Gotrek dan Felix dan semua pasukan kita nih guys Kita coba ya guys ya Ini akan jadi battle terakhir kita ya guys Semoga aja bisa menang nih guys Semoga aja bisa menang nih guys Mereka 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 Spearmen Handgunners Handgunners Jadi W resposta Mereka Bout 洗ik getih Air Senaka Mereka Virus Membсол negatives Apok Apok selamat menikmati 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 selamat menikmati